Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Pada hari ini, Kamis 22 Juni 2017, saya, Rektor Universitas Hasan Udi, berdasarkan pelaturan perundang-rendangan yang dilaku dan kewenangan yang ada pada Rektor. Dengan ini, mengukuhkan saudara sebagai lulusan Universitas Hasan Udi, jenjang doktor, magister, spesialis, dan profesi. Oleh karena itu, kepada saudara diberikan hak, kehormatan, dan kewajiban yang bertalian dengan gelar akademi yang telah diperoleh. Sebagaimana diatur dalam undang-undang dan tradisi masyarakat akademi. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Setelah dirinya mengenyam pendidikan doktor kurang lebih selama 4 tahun, yakni dari 2014 hingga 2017 di Universitas Hasan Udi, Makassar. Acara wisuda berjalan cukup meriah, disambut tepuk tangan para undangan dan hadirin yang hadir dalam wisuda kali ini. Dengan diwisudanya, orang nomor 1 Paniyai ini minimal akan memberikan kontribusi demi pembangunan daerah di Kabupaten Paniyai, Papua. Usai wisuda, para wisudawan dan wisudawati berpose bersama-sama sanak saudara mereka. Demikian juga yang dilakukan oleh pimpinan daerah Paniyai. Penuh sukacita sambutan para keluarga dan pejabat yang menyaksikan acara wisuda, Bupati Paniyai. Setelah foto bersama dilanjutkan juga dengan ramah tamah bersama keluarga dan beberapa pelajar Paniyai yang berada di Kota Mastudi, Makassar. Pemirsa saya Nathan Pikae, kontributor umat setiap hari ini. Saya melaporkan langsung dari tempat wisuda, Bupati Paniyai yang GKM, menyandang gelar dokter kali ini. Dan kawan-kawan hari ini, pemirsa hari ini ramai sekali. Banyak pengunjung, kerabat, teman-teman, saudara, kakak, adik yang datang, kumpul bersama-sama, memeriakan, mereka mengucap syukur bersama-sama, foto bersama di halaman pinggir auditerium Universitas Sasanudin Makassar. Selamat menikmati.